Reparasi layang-layang lama yang udah rusak jadi baru lagi jadi cakep kayak gini wel, wih mantap banget Nah hari ini tuh mas Dhani bawa rangka layang-layang ram-raman punya aku yang lama ini wel, sebenernya rangka layang-layang yang lama ini udah rusak Terus dibenerin mau dipasang sambul yang baru, saset-saset langsung kita pasang sambul ya Pertama kita pasang sambul bagian ram-ramannya dulu, bagian bawahnya dulu kayak gini Sambul udah terpasang langsung kita rapihin dong Kita potong sisa plastiknya mengikuti bentuk rangka layang-layangnya Sebenernya layang-layang yang satu ini dulu itu sering banget diterbangin, tapi berhubung bikin layang-layang terus Jadi layang-layang yang satu ini terlupakan, sampai akhirnya gak keurus dan rusak Terus sama mas Dhani ini sekarang dibenerin Sambul bagian bawahnya udah terpasang, lanjut kita potong plastik buat pemasangan sambul bagian sayap atasnya wel Disini tuh aku pake warna kuning kayak gini ya, biar matching, hitam sama kuning itu cocok banget Wih mantap Kira-kira setelah dipasang sambul yang baru, layang-layang ini bakalan bisa terbang atau enggak ya wel Soalnya udah lama banget, kagak pernah diterbangin Plastik udah terpotong, langsung kita pasang ya Di rangka layang-layang bagian atasnya, di bagian sayapnya ini wel Mudah-mudahan aja sih setelah dipasang sambul yang baru, layang-layangnya ini masih normal ya Masih mau bisa terbang seperti yang dulu Btw menurut temen-temen gimana nih, kalau layang-layangnya udah rusak, mending dibuang atau dibenerin kayak gini Jawab di kolom komentar ya Sakset-sakset plastik sampul bagian atasnya udah terpasang, lanjut kita potong sisa plastik yang ngekepake kayak gini wel Lanjut lagi buat kita luluri lem bagian rangka sampingnya, terus kita lipat plastik ke arah yang berlawanan kayak gini Btw sekarang itu giliran mas Dhani ya, yang ngerapihin plastiknya Soalnya udah bertahun-tahun mas Dhani lihat aku bikin layang-layang, tapi dia belum bisa buat pasang sambul sendiri Wah parah banget Setelah plastik atau sambul layang-layangnya udah terpasang, lemnya udah kering, lanjut kita potong lagi sisa plastik yang lebih dari rangka layang-layangnya wel Supaya layang-layangnya itu lebih rapi ya, wih mantap banget Kira-kira setelah udah jadi penampakannya itu kayak gini ya Kira-kira kalau dibatik itu cocoknya gambar apa? Jawab di kolom komentar ya, wih mantap